badannya lor penuh dengan kotoran ini ya lor badannya penuh kotoran assalamualaikum dulur jumpa lagi dengan argon channel salam seduluran salam hijau mania oke dulur yang baru menemukan video di argon channel jangan lupa di like comment and subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari argon channel oke dulur di kesempatan kali ini saya mau sedikit membahas tentang tips perawatan anakan murah batu yang kena diare atau main thread seperti ini perawatannya tuh sangat mudah videonya sudah diatas ya lor silahkan langsung di cek cara mengobati anakan murah batu yang kena diare atau main thread Insyaallah tipsnya bermanfaat dan Insyaallah mantu lor ngomong-ngomong soal perawatan anakan murah batu yang posisi lagi kena diare yaitu pertama perawatannya memang benar-benar sedikit ekstra dari kita memberi obat-obatan terus yang tidak kalah pentingnya ya itu jaga kebersihan pada burung itu sendiri biasanya loh biasanya kalau anak murah batu lagi main thread biasanya ketika kita kasih makan kan kalau berak itu kan mesti tumpah kotorannya tuh mesti kena badannya sendiri ya loh kadang kena badannya kadang kena yang lainnya kan gitu otomatis kalau dibiarkan lama kelamaan kotoran itu kan mengeras kotoran itu mengeras di badannya dan bisa menutup pori-pori burung itu sendiri loh akhirnya kalau tidak dibersihkan nanti tumbuh bulunya atau tumbuh ekornya kurang maksimal loh jadi ya ketika kita menghadapi masalah tersebut secepatnya burung kita bersihkan oke lor kali ini saya mau mempraktekkan atau memandikan anakan murah batu yang posisi badannya penuh kotoran dan sangat keras loh baru tahu ya lor cindilan anakan murah batu kok dimandikan enggak papa asal tahu tips triknya enggak masalah jangan asal loh kalau mandikan jalan asal usahakan mengetahui ilmunya ya lor silahkan ditonton videonya agar tidak salah persepsi langsung saja kita eksekusi loh oke lor gas kan burung kecil kok dimandikan ya lor hehehe enggak papa nanti intinya kalau memandikan burung sekecil ini usahakan setelah dimandikan taruh inkubator yang hangat biar ada kedinginan soalnya apa lor kasihan kalau ini nanti tidak dicuci tidak dimandikan kotoran kuman semuanya mengandung di sekitar ini banyak mengandung penyakit gitu ya lor oke lor langsung kita mandikan dulu ya lor ini lor langkah-langkahnya lor memandikan anakan murah batu cindil murah batu lor pertama siapkan handuk ya lor handuk usahakan kalau memandikan membersihkan seperti ini jangan langsung kena angin dari luar lor usahakan di ruangan tertutup lebih kalau ada inkubator ya di inkubator seperti ini agar apa tingkat kehangatannya terjaga lor terus kedua siapin air hangat lor ini airnya agak hangat ini lor terus itu burung kita ambil kita taruh disini semua ini dan jangan lupa pekasnya ini lor kita buang alasnya kita ganti yang baru ya lor oke ganti yang baru selanjutnya kita ngambil tisu tisu kita celupkan ke air yang hangat tadi lalu buat diusap-usapkan gini lor cukup diusap-usapkan ya lor hati-hati hati-hati bersihkan sampai benar-benar bersih kotorannya apu ini sampai apu eh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sole sehat usahkan kalau membersihkan ini ketelim isi burung habis makan ya lor perutnya harus ada terisi jangan sampai bersihin waktu keadaan lapar untuk jangan udah udah bersih terus sambil lagi lainnya ini satu wuhur kotorannya ini loh bener-bener uuhuu selamat menikmati selamat menikmati bersihkan sama tisu yang sudah kering menur cakep loh karena gini loh tujuan dari mandikan seperti ini pertama memang jaga kebersihan terus kedua agar memperlancar tumbuhnya bulu ini loh tumbuhnya apa namanya bulunya itu agar tumbuh maksimal gitu loh kalau disini banyak kotoran terus pori-porinya tersumbat kotoran nanti tumbuh bulunya kurang kurang maksimal loh tuh tujuannya dan yang gak kalah penting sih ya burunya kelihatan bersih-bersih ya loh kelihatan ganteng-ganteng ini ya loh mantap ini loh nah ini ini sudah besar bulunya sudah agak banyak kelihatan ugat begini tadi aku kau 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 ganteng-ganteng ya lor udah bersih burungnya seger tuh ya kan tuh udah kelihatan besi terus kita tutup lor oke udah kita tutup incubator suhunya kita setting di tinggi 34 bawahnya 31 gitu lor agar bulut yang masih basah cepat kering dan cepat tidak kedinginan gitu ya lor sampai disini dulu tips dari saya semoga bermanfaat kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar dan sampai jumpa lagi di video berikutnya tetap semangat dan selalu bersyukur untuk rezeki hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam seteluran salam kecelamanian salam